Selamat datang Bapak Ibu Nasabah Bank DBS Indonesia yang terhormat dan kepada Ibu Melfrida Gultom selaku Head of Sales and Distribution Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia dan keynote speaker kita siang ini, Dr. Eberta Tan Junhui, MBBS Singapore, MRCP UK, Specialist in Endocrinology dan Bapak Mifta Firdaus Hardiansyah selaku National Sales Head PT Asuransi Jiwa Manulai Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya di webinar DBS e-talk series Busting the Myths of Diabetes. Saya Verina, MC dan moderator untuk acara webinar kita siang ini. Bapak Ibu yang terhormat, untuk mengikuti acara dengan tampilan maksimal, pastikan Bapak Ibu telah memilih menu tampilan fullscreen dan fokus yang terdapat di pojok kanan atas layar Webex Anda. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan smartphone, cukup mengklik dua kali pada kotak host operator dan jangan lupa untuk mendapatkan hadiah berupa cashback dan voucher travel senilai maksimum 15% untuk setiap pembelian produk Mi Early Critical Protection. Selain itu, Anda juga berkesempatan untuk mengikuti program undian berhadiah grand prize 1 unit Honda Civic Hatchback RS CVT, 5 buah emas 5 gram, 5 unit Rimowa Essential Cabin 43 liter, dan 5 unit iPhone 13 Pro dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan topik pada hari ini, kita akan mendengarkan insight seputar mitos dan fakta penyakit diabetes bersama pakar yang ahli di bidangnya dengan tema Busting the Mates of Diabetes. Untuk memulai acara ini, kami mengundang Ibu Melfrida Gultom selaku Head of Sales and Distribution Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu Melfrida, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Verina. Selamat sore, Bapak Ibu, Nasabah Bank DBS Indonesia yang terhormat. Sebagai mitra manajemen kekayaan terpercaya, kami memahami bahwa kesehatan adalah aset yang berharga yang perlu dilindungi. Pada 2021, Internal Diabetes Federation mencatat bahwa Indonesia berada di posisi kelima dalam jumlah pengidap diabetes sebanyak 19,47 juta orang, dengan prevalensi diabetes sebesar 10,6 persen. Di sisi lain, masih banyak orang yang belum menyadari mereka hidup dengan diabetes ataupun memiliki resiko diabetes yang tinggi. Karena itulah, kami menghadirkan e-talk series kali ini dengan tema Busting the Mates of Diabetes untuk membahas fakta serta mitos diabetes agar Bapak Ibu dapat selalu hidup sehat dan nyaman. Bapak Ibu, Nasabah DBS yang terhormat, pada siang hari ini, our keynote speakers adalah Dr. Eberta Tan, Tan Juihun. Halo, dokter. Good afternoon. We're very good. Yes, very great to have you here. Dari specialist endocrinology from Raffles Hospital in Singapore. Jadi tadi Dr. Eberta Tan Juihun, MBBS Singapore, MRCP UK. Kemudian Bapak Miftah Firdaus Hardiansyah, National Sales Head PBDBS PT Manulang Indonesia. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam acara e-talk series Bank DBS kali ini. Sebagai bagian dari komitmen kami, para Bapak Ibu Nasabah DBS yang terhormat, kami semakin yakin serta terdepan dalam memberikan atau mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang tak terduga. Bank DBS dalam hal ini bermitra dengan Manulife menghadirkan My Early Critical Protection sebagai solusi perlindungan terhadap ragam penyakit, kritis, tahap awal, dan akhir. Dan menjaga kondisi tubuh sebagai kunci untuk menikmati hidup sesuai aspirasi bersama keluarga. Seperti kata pepatah, Your health is an investment, not an expense. Karena itu, selalu utamakan menjaga kesehatan tubuh, jiwa, dan pikiran Anda. Semoga webinar siang hari ini dapat memberikan manfaat dan Bapak Ibu selalu berada dalam keadaan sehat, waafiat, dan selalu menjaga prokes, karena kita juga akan selalu harus menghindari virus Omikron ini. Terima kasih sekali lagi untuk hadir di acara pada siang hari ini, dan selamat menikmati acara hari ini. Terima kasih semuanya, Panitia. Saya sekembalikan kepada Verina. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, Ibu Pepi. Terima kasih untuk kata sambutannya. Dan juga tentunya kami juga berterima kasih untuk kepada seluruh nasabah Bank D-Base Indonesia yang sudah hadir pada sore hari ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan mengenai mitos dan fakta seputar diabetes bersama pakar yang sudah hadir di sore hari ini. Let's start with Dr. Eberta Tan Junhui, MBBS Singapore, MRCP UK, and specialist in endocrinology. Dr. Eberta Tan adalah specialist endocrinology. Beliau lulus dari National University of Singapore pada tahun 2004. Memperoleh keanggotaan di Royal College of Physicians, Inggris pada tahun 2008, dan menyelesaikan pelatihan pasca sarjana di bidang endocrinology pada tahun 2013. Awal karirnya dimulai di Leeds Hospital, Inggris, dengan fokus diabetes di kehamilan, diabetes prakonsepsi, dan klinik pompa insulin. Kahlian medis Dr. Tan meliputi diagnosa dan pengobatan masalah endocrinology dan subspesialisasi Dr. Tan adalah diabetes mellitus tipe 1 dan 2, serta diabetes mellitus dalam kehamilan. Beliau terlatih dalam inisiasi dan manajemen pasien yang membutuhkan pompa insulin dan sistem pemantauan glukosa berkelanjutan, termasuk penggunanya selama kehamilan. Itulah sekilas profil Dr. Eberta Tan Junhui. Dan sebelum saya mengundang beliau untuk memberikan pemaparannya, saya mengajak kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat, dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kami bahas pada saat sesi tanya-jawab nanti. Tanpa menunggu lagi, langsung saja kita mengundang Dr. Eberta Tan Junhui yang akan didampingi oleh Bapak Roland dari Raffles Hospital untuk memberikan pemaparannya. Dr. Eberta Tan Parolan, the stage is yours. Thank you, Farina, for the kind introduction. Good afternoon, everyone. Today, I will be focusing mainly on 10 interesting myths that we know about diabetes, actually one of which is the truth and see whether we can spot it. First of all, I would like to start off with, could I have my slides on what is diabetes? Next slide. Diabetes is a condition of abnormally high glucose. Diabetes means to pass through in Greek, and mellitus actually means sweet in Latin. And the Chinese and Bahasa iterations also allude to the condition having sweet urine. It is the most common chronic condition in the world, affecting in about 10% of people, and every year its prevalence is increasing. The prevalence of diabetes in Indonesia was 10.6% in 2021. Today's webinar, I will focus on the most common cause of diabetes, which is type 2 diabetes mellitus, and 10 myths surrounding its symptoms, risk factors, complications, and treatment. So, what about diabetes mellitus is that, Bapak-Ibu? Diabetes mellitus is a high-ranking condition that is abnormal, including the world's disease, because it affects 1 out of 10 people. And in Indonesia, there are about 10% of diabetes in 2021. Then webinar hari ini akan fokus ke diabetes mellitus tipe 2, dan 10 mitos seputar gejala, faktor risiko, komplikasi, dan penanganannya. Next. Let's go to the first myth. I feel normal, so I don't have diabetes. Mitos pertama, saya merasa normal, jadi saya tidak ada diabetes. Apakah benar? Next. Next. So, this is a myth because diabetes is very often asymptomatic, which means that most patients do not have symptoms at early stages. The symptoms of diabetes include tiredness, thirst, hunger, going to the toilet to pee more often, and sometimes even weight loss and frequent infections. But these symptoms only occur when the sugar levels in our blood are significantly high enough, and when our body is already unable to use the sugars in our food for energy and hence start burning our body's own protein and fat for energy. Jadi, yang kebenarannya adalah, yang pertama, diabetes itu sering tanpa gejala. Dan yang kedua, gejalanya biasanya itu kelelahan, haus, lapar, sering pergi ke toilet, uang air kecil, penurunan berat badan, dan infeksi. Dan gejalanya terjadi ketika keadaan gula dalam darah secara signifikan tinggi dan tubuh tidak bisa menggunakan gula dalam makanan untuk memproduksi energi dan membakar lemak untuk menjadi energi. Next. So, 73.7% of Indonesian adults have undiagnosed diabetes. So, if you can imagine a group of 10 Indonesian adults with diabetes, 7 of them actually do not know they have diabetes. But the good news is that about 50% of diabetes is preventable as these are caused by lifestyle factors that are modifiable, for example, overweight or obesity, a sedentary lifestyle, and poor eating habits. Hence, if we can detect diabetes or know your risk for diabetes earlier, it also means that you have more time and more chance to reverse the progression of the disease and also to prevent the development of its complications. Jadi, sekitar 73% itu orang dewasa di Indonesia memiliki diabetes yang tidak terdiagnosa. Dan sekitar 50% penderita diabetes sebetulnya dapat dicegah karena sebetulnya penyebabnya itu faktor gaya hidup seperti obesitas, gaya hidup yang kurang bergerak atau kebiasaan dalam pola makan. Dan deteksi dini dan mengetahui risiko diabetes yang lebih awal bisa membantu kita kesempatan untuk mencegah komplikasi. Next. So, let's go on to the second myth. I am skinny, so I am not at risk of diabetes. Okay, mitos yang kedua. Saya kurus, jadi saya tidak berisiko diabetes. Apakah benar? Next. So, whether you're skinny or not, you could still be at a risk of diabetes because being overweight or obese is just one of the many risk factors for diabetes. There are other risk factors for diabetes which include things that are not modifiable. For example, family history of diabetes, your ethnicity and your age or other factors like a sedentary lifestyle that you're leading now, a history of prediabetes which is a precursor to diabetes, a history of polycystic ovarian syndrome or previous diabetes during pregnancy. So, if you have any of these risk factors, you have a high risk score on any diabetes risk assessment calculator, you should get screened earlier rather than later. So, the general guidelines, depending on the country's guidelines, are to be screened at either from 35 years of age or 40 years of age. But if you do have any of these additional risk factors, you should not wait till these ages to get screened. Jadi, sebenarnya itu obesitas itu hanyalah salah satu faktor risiko. Risiko lainnya itu seperti riwari keluarga, etnis, usia, kaya hidup, pra-diabetes, dan polycystic ovarian syndrome itu biasanya kisah di dalam rahim dan gestational diabetes itu diabetes waktu pada masa kehamilan. Dan faktor risiko sebetulnya dapat dihindari. Bila misalnya obesitas itu di bawah 23, di atas 23 BMI untuk orang Asia dan juga untuk masalah daya hidup mereka. Next. So, if you look at the words that were in yellow, I characterised them into, divided them into modifiable risk factors that we can actually do to change. But there are also unmodifiable risk factors for diabetes. So, modifiable risk factors will include things like your weight, whether you're overweight or obese, and your sedentary lifestyle. Whereas, unmodifiable risk factors that you can't really change would be things that will be to do with genetics. For example, for your family history of diabetes, your ethnicity, Asians tend to have a higher risk. Your age, as you age older, you have a higher risk of diabetes. And whether you have prediabetes, which is a precursor to diabetes, or history of polycystic ovarian syndrome, PCOS, or gestational diabetes. Okay. Jadi, resiko diabetes tersebut ada yang bisa dihindari dan yang tidak dihindari. Yang bisa dihindari seperti obesitas, BMI, lebih dari 23 untuk orang Asia, dan juga pola hidup yang mungkin kurang bergerak. Dan yang tidak bisa diubah itu biasanya faktor resikonya seperti rewired keluarga, etnis, umur, dan pradiabetes, dan polycystic ovarian syndrome untuk isla yang di dalam rahim ataupun untuk gestational diabetes mellitus itu pada saat kehamilan. Next. So, how do you calculate your BMI and what is BMI? BMI is actually body mass index and is calculated using this formula of your weight in kilograms divided by your height in meters square. As you can see from the table, there are different cut-offs for Asian BMI for being overweight weight and non-Asian BMI for being overweight weight. If you look down there, Asian BMI for being overweight cut-off is 23, whereas there's a looser cut-off for the general BMI of 25. May I have the next slide? Bagheb? Okay, Roland can go ahead. Okay, you can go back satu slide. Okay, bagaimana kalkulasi untuk BMI? Tadi seperti yang dijelaskan Dr. Tan, BMI itu dari berat badan dibagi dengan tinggi badan. Untuk orang Asia, biasanya, untuk normal itu di antara range 18,5 sampai 22,9. Jadi, itu kita bisa mengukur sendiri apakah kita overweight atau tidak. Next. So, why is this? You might ask. So, that's because at the same BMI, Asians tend to have more fat, especially abdominal fat compared to white Europeans. And the risk of diabetes and other metabolic diseases is unfortunately higher in an Asian compared to a European of the same BMI. Okay, mengapa BMI Asia itu untuk obesitas beda ukurannya dengan orang di Eropa? Karena dengan BMI yang sama, biasanya, orang Asia itu lebih banyak ada lemak di sekitar abdominal dibandingkan dengan orang-orang dari Eropa. Next. So, at what age should we then start screening ourselves for diabetes? That depends on actually the different associations or countries. For example, in the US, the American Diabetes Association would advise that adults without any risk factors for diabetes should start screening for diabetes when they are 35. However, this screening should be done earlier in adulthood if one is obese or overweight with another one or more risk factors. Okay, sebetulnya, umur berapa sih kita harus mulai untuk screening untuk diabetes? biasanya antara 35 sampai 70 tahun dan kalau misalnya tidak ada faktor risiko dan biasanya lebih awal bila kiranya kita ada faktor risiko untuk diabetes. Next. And for comparison in Singapore, the age from which all should start screening for diabetes is 40 years and above. But if your risk for diabetes is higher, then you should screen early in adulthood. So in Singapore, we have this diabetes risk assessment tool that takes into account risk factors like your age, your BMI, whether or not you have high blood pressure, diabetes in immediate family and history of gestational diabetes to calculate your risk. So if you have a higher risk, then you should actually screen earlier than 40 years of age. So I put the website there and QR code in case anyone's interested to do diabetes assessment. Di Singapura sendiri, biasanya umur 40 tahun ke atas, mereka mulai untuk screening diabetes. Tapi kalau misalnya kita ada kecenderungan untuk mendapatkan diabetes, biasanya bisa lebih awal dari umur 40. Dan di Singapura sendiri, ada forum yang untuk kita melihat apakah kita ada resiko untuk diabetes. Forum tersebut ada di di screen ini. Kalau misalnya kita bisa check sendiri apakah kita itu ada cenderungan untuk mendapatkan diabetes. Next. So right here, I'll just summarize the first few points that we covered. Diabetes occurs in about 1 in 10 people. It has no symptoms in 1 in 4 people. Screen yourself earlier in adulthood if we have risk factors. Otherwise, screening should start at the age of either 35 or 40, depending on the country. And screening is important because it allows early detection of diabetes or pre-diabetes and hence allows us to reduce risk for diabetes or its complications. Okay, untuk meringkas diabetes biasanya terjadi 1 di antara 10 orang dan biasanya 1 di antara 4 orang itu tidak ada gejala. Kita bisa screening pada waktu kita dewasa lebih awal kalau kita ada faktor resiko. Kalau tidak, kita bisa mulai screening dari umur 35 atau 40 tahun. Screening ini akan membantu kita untuk mendeteksi diabetes lebih awal atau pradiabetes lebih awal dan kita bisa mencegah diabetes lebih awal dan komplikasinya. Next. So then we go to myth number 3. I only have prediabetes so I don't need to worry or do anything about it yet. Mythos number 3. Saya yang memiliki pradiabetes jadi saya tidak perlu khawatir apakah itu benar. Next. So let me explain what's prediabetes it's basically a condition between normal blood glucose levels and diabetic level or blood glucose level so blood glucose levels higher than normal but not at the diabetic range so usually how we diagnose diabetes is through blood tests and this blood test can include blood tests like the glycated hemoglobin which is the HbA1c it is actually a measure of our blood glucose levels in the past 3 months or so we also send our patient's blood for fasting blood sugar which is the sugar level when they are fasted and sometimes we do a glucose tolerance test where we send the blood glucose levels after 2 hours of taking 75 grams of quick acting glucose ok apakah prediabetes adalah kondisi antara normal dan diabetes dan itu bisa dites dengan beberapa test seperti di bawah ini HPA1C seperti biasa untuk mengetes gula darah atau yang berikutnya adalah mengetes gula darah dengan cara berpuasa dan satu lagi test untuk toleransi gula darah yang kita bisa melihat apakah kita di dalam tahap pradiabetes next so having prediabetes means your blood glucose is already higher than what is normal and if you're diagnosed as having prediabetes you're already at an increased risk of getting heart attacks and stroke knowing that you have prediabetes actually gives you the chance to reverse any modifiable risk factors which we talked about just now for diabetes to prevent diabetes or delay the onset of diabetes okay kebenarannya memiliki prediabetes berarti glukosa anda lebih tinggi dari normal jika anda memiliki prediabetes berarti resiko anda kena serangan jantung dan stroke juga lebih tinggi dan jika anda mengetahui kalau anda memiliki prediabetes berarti anda ada kesempatan untuk mencegah dia next so what can you do if you have prediabetes firstly because you're already at risk of cardiovascular events like stroke and heart attacks you should work closely with your doctor to screen and treat risk factors of cardiovascular disease for example high cholesterol levels and high blood pressure levels and this will reduce your risk of heart disease and stroke secondly you should take the opportunity to try and reverse modifiable risk factors for diabetes so that you can prevent or delay the onset of diabetes this could mean things like getting your weight down by 5-7% through exercise and diet increasing your physical activity to at least 150 minutes per week and choosing a healthier diet comprising of whole grain instead of refined grains vegetables increased fiber healthy protein and healthy fats this lifestyle modification can actually reduce your risk of diabetes by 58% and due to your already increased risk of diabetes remember to also continue to do yearly screening for diabetes apakah yang bisa kita lakukan kalau kita ada pradiabetes yang pertama kita harus consult dengan dokter diabetes untuk melihat faktor risiko apakah ada faktor risiko penyakit kardiovaskular seperti kolesterol yang tinggi atau tekanan darah yang tinggi untuk mengurangi risiko heart disease dan stroke dan yang kedua itu kita bisa faktor-faktor yang bisa diubai untuk diabetes kita bisa cegah dengan cara misalnya 5-77% melalui exercise melalui olahraga dan diet karena dengan menambah exercise setidaknya 150 menit per minggu dan juga untuk pola hidup yang lebih sehat seperti makan makanan yang bergandum sayuran dan juga protein yang sehat dan itu bisa juga mengurangi risiko untuk diabetes sampai 58% yang ketiga dengan risiko diabetes dengan adanya risiko diabetes dihancurkan untuk screening setahun sekali next ok ok let me go to number 4 gestational diabetes means my blood sugars are high during pregnancy and I am cured once I deliver my baby ok mitos nomor 4 gula darah saya tinggi selama masa kehamilan dan saya akan sembuh setelah saya melahirkan apakah itu benar next so just let me explain what happens during pregnancy and what happens during gestational diabetes so in a normal pregnancy without gestational diabetes towards the 24 to 28 weeks of pregnancy which is the later part of pregnancy as the baby gets bigger the placenta also gets bigger to provide more nutrients to the baby this placenta produces other hormones which are essential to maintain the pregnancy however the flip side is that these hormones make it harder for our insulin to do its job to bring glucose into cells to be used this is called insulin resistance so to compensate for that the woman's pancreatic cells which is the organ that produces insulin the cells get and that is because we need basically more insulin to cope with this increased insulin resistance that's present during pregnancy and so this managed to compensate it and hence in women without gestential diabetes they are fine and their glucose levels are maintained throughout the pregnancy okay 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 for adapt 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 in kehamilan normal itu seperti di dalam slide ini dalam awal kehamilan dan pada minggu ke-24 sampai 28 itu biasanya placenta akan memproduksi hormon untuk membantu kehamilan akan tapi hormon tersebut itu bisa membuat insulin itu lebih susah untuk diproduksi dan pada minggu ke-24 antara 28 berikutnya itu pankreas itu adalah sel yang membuat produk untuk insulin itu bisa untuk bisa insulin itu bisa tidak terproduksi sorry oke ya jadi insulin ini bisa terhambat karena adanya hormon yang terbentuk pada waktu kehamilan tetapi kalau dengan orang yang tidak terpengaruh oleh ini mereka tidak akan mendapatkan diabetes waktu masa kehamilan pada minggu ke-24 next so what happens when a lady has gestational diabetes these women with gestational diabetes tend to have very similar risk factors to patients with type 2 diabetes some of them may have some heavier weight they also higher age will be a risk factor race and history of pre-diabetes or family history of diabetes in the family so these women usually have these risk factors and this hence leads to even more insulin resistance baseline before pregnancy and even decrease insulin production because the pancreas is for genetic reasons unable to produce enough insulin to cope with this increased insulin resistance hence they are diagnosed with higher glucose levels from week 24 onwards these glucose levels are actually not in the diabetic range but they are in between normal and diabetic range glucose levels but for the sake of the pregnancy and sake of good outcomes this need to be diagnosed and treated okay untuk para wanita yang mengalami gestasional diabetes itu pancreas yang memproduksi insulin itu tidak mampu untuk memproduksi insulin dikarenakan hormon yang diproduksi selama masa kehamilan ini biasa terjadi pada wanita yang mungkin obesitas atau pola hidup yang kurang bergerak faktor umur mungkin mendekati 40 atau etnis dan pradiabetes itu jadi itu penyebabnya mengapa wanita mungkin mengalami diabetes selama kehamilan tetapi ini masih dalam posisi dalam posisi dalam pradiabetes tidak diabetes next so actually this is not a myth this is actually the truth that gestational diabetes is cured once the baby is delivered because when the baby is delivered the placenta is also delivered and the woman then returns to her baseline state next so as I mentioned once the child and placenta is delivered the woman's insulin resistance returns to her baseline and actually she is cured of gestational diabetes malitis so itulah benar palacenta yang menghasilkan hormon yang penting untuk kehamilan itu akan tetapi hormon ini bisa membuat tubuh menolak insulin hormon ini diproduksi pada saat kehamilan so often we treat gestational diabetes with diet control exercise and sometimes with medications that are safe in pregnancy like metformin or insulin having gestational diabetes is actually a risk factor for the future development of diabetes so it is very important for women with gestational diabetes to actually do a repeat glucose tolerance test after they deliver about six weeks after they deliver and then hence after screen yearly for diabetes and importantly continue on their lifestyle changes including a healthy diet and exercise jadi para wanita yang mengalami gestational diabetes itu bisa di treat dengan diet yang terkontrol olahraga dan juga dengan obat-obatan seperti metformin dan insulin kalau untuk wanita yang menderita gestational diabetes juga itu akan faktor risikonya lebih tinggi untuk mendapatkan diabetes di kemudian hari jadi penting untuk wanita dengan histori gestational diabetes itu untuk melakukan toleransi glukosa tes selama enam minggu setelah melahirkan dan juga untuk setiap tahunnya untuk mereka melanjutkan pola hidup yang lebih baik next Okay so I'll do a summary at this point of the important points knowing that you have prediabetes actually gives you the chance to reverse any modifiable risk factors for diabetes to prevent or delay the onset of diabetes This can include things like losing weight If you are currently overweight or obese Exercising at least 150 minutes per week And switching to a healthy diet That is rich in non-starty vegetables Like green leafy vegetables, non-root vegetables Choosing whole grain over refined sugars And avoiding processed food Which we often find in convenience stores and supermarkets Gestational diabetes is usually cured after delivery However, due to the higher risk Or developing diabetes in the future A woman with gestational diabetes Should persist with healthy lifestyle changes And regular diabetes screening Dalam peringkasan Bila mengetahui ada pradiabetes Memberikan kemungkinan Untuk faktor risikonya Itu dapat dicegah Untuk menjadi penyakit diabetes Ini salah satunya dengan cara Mendurunkan berat badan Kalau misalnya Anda overweight Atau obesitas Dengan cara seperti 150 menit per minggu Olahraga Dan juga makan makanan Dengan seperti sayuran Yang rendah karbohidrat Dan juga memilih untuk Makanan dengan gandum Dari makanan yang mengandung gula Dan juga untuk Mencegah makanan yang diproses Gestational diabetes ini juga Biasanya sembuh setelah Melahirkan Tetapi Karena resiko yang tinggi Untuk menjadi penyakit diabetes Di kemudian hari Para wanita dianjurkan untuk Selalu Melakukan pola hidup Yang sehat Dan juga untuk Olahraga yang regular Dan Screening Next Okay so myth number five I combined two statements That are actually Polar opposites Some people say diabetes Is not serious And some people on the other hand Say Or people with diabetes Go blind And lose their legs Okay mitos number five Itu Untuk mengkombinasi Dua Statement Yang pertama Diabetes tidak serius Dan juga Orang dengan diabetes Akan menjadi buta Dan kehilangan kaki mereka Apakah itu benar Next So actually We must take diabetes Seriously And people with diabetes Can develop complications Like blindness And amputations But that is If their diabetes Is poorly controlled Kita harus berfikir serius Tentang diabetes Karena diabetes itu Dapat mengakibatkan Kebutaan Dan kelumpuhan Jika tidak dikontrol Next So this is a very busy slide Of the complications Of poorly controlled diabetes But what I'd like to Illustrate here Is that diabetes Can literally affect us From head to toe That's because Diabetes If poorly controlled Will lead to damage And arteriosclerosis In our blood vessels Both the small ones And the big ones And so it can lead To ailments like Stroke and heart disease Or eye disease When the arteries And eyes are being affected Kidney disease Sometimes even leading To dialysis And numbness of the feet Or pains in the feet Due to nerve damage Or propensity For amputations Or infections Because of poor circulation To the legs However the good news Is that if we can control Our sugar levels well And our blood pressure And cholesterol well It has been shown Definitely To prevent And sometimes even Reverse some complications Of diabetes Ini beberapa contoh komplikasi Kalau diabetes Dia dikontrol dengan baik Sebetulnya bisa mengakibatkan Penyakit dari kepala Hingga kaki Seperti Penyakit di bagian mata Stroke Dan juga penyakit jantung Juga ginjal Penyakit ginjal Dan juga kerusakan pada syaraf Dan sirkulasi Dan yang bisa mengakibatkan Amputasi Jadi sebenarnya Kontrol dari diabetes Dan juga Untuk mengurangi Tekanan darah tinggi Dan kolesterol yang tinggi Itu bisa Mencegah diabetes Dan komplikasinya Di kemudian hari Next So I was looking at How common Diabetes complications Are in different countries Including Indonesia This was a paper That I saw It was published Quite some time Back in 2013 But I found It was interesting Because it got data From numerous sources Including Indonesia's Ministry of Health And many papers That were published So these numbers Show the upper range So up to 20% Of patients in Indonesia Actually can have Got heart attacks Or strokes Up to 40% Had retinopathy Which is a complication In the eyes Up to 78% Had problems With their nerves And up to 24% Had diabetic foot Which could mean Infection of the foot Or amputation Up to 78% Had albumin urea Which is basically An early sign Of kidney disease Where the kidneys Are leaky And there's albumin Or a kind of protein In the urine And up to 44% Had decreased EFR Which is basically A blood test That measures The function of kidney So 44% Had some kind Of kidney disease Okay Diabetes Bisa mengakibat Komplikasi Seperti yang terjadi Di Indonesia 20% itu Bisa berakibat Untuk serangan Jantung Dan stroke 40% itu Retinopathy Itu Penyakit di mata 78% Neuropathy Penyakit di saraf 24% Itu Diabetic foot Bisa mengakibatkan Amputasi 78% Abuminuria Itu seperti Protein Di dalam urine Dan 44% Itu Penurungan Di GFR Which is Blood test Itu yang Mengakibatkan Kerusakan Pada ginjal Next So then How can we Prevent Diabetes complications So Early on If We can do Regular eye Examinations And food Examinations That actually Prevents 85-90% Diabetes Related Blindness And amputations Because If we Can catch These Early And intervene Early We can Prevent These Complications Secondly Definitely Good control Of blood Sugar Reduces The risk Of Eye Complications Kidney Failure And nerve Disease And if We can Control Also The blood Pressure And high Collestual Level We can Reduce The risk Of heart Disease And stroke And also Deterioration Of kidney Function And last But not least Of course Quit Secret Smoking Because that Is definitely Also a risk Factor For many Diabetes Complications Bagaimana Mencegah Komplikasi Diabetes Yang pertama Mengecek Mata Dengan Regular Dan juga Untuk Kaki Mencegah Mata Dan kaki Yang dapat Mencegah 85-90% Diabetes Yang berhubungan Dengan Kebutaan Dan Kelumpuhan Yang kedua Kontrol Dari Gula Darah Itu dapat Mengurangi Resiko Untuk Mata Kinjal Dan juga Syaraf Sampai 40% Yang ketiga Kontrol Dari Tekanan Darah Tinggi Dan Kolesterol Yang tinggi Itu dapat Mengurangi Penyakit Jantung Dan juga Stroke 30-50% Dan juga Kontrol Untuk Tekanan Darah Tinggi Bisa Mengurangi Fungsi Dari Ginjal Bisa Mengurangi Fungsi Dari Ginjal 30-70% Dan juga Yang keempat Adalah Untuk Stop Untuk Merokok Next So If Food Or Beverages Are Labeled As No Sugar Added Or Sugar Free Or Naturally Sweetened They May Still Contain High Amounts Of Sweeterness Or Carbohydrates So How Do We Tell Them Always Look At The Ingredients And Nutrition Label Or Google The Recipe If It's Not Available To Guide You In Making A Wise Choice Of Whether The Food Is Indeed Suitable For Person With Diabetes So If The Food Has Still Add Added Sugars Masquerading In Another Name Or High Levels Of Carbohydrates Then It Might Not Be So Suitable For The Person With Diabetes To Eat So Freely And Interestingly Sugar In The Supermarket Goes By Many Names And May Be Listed As Things Like Agave Nectar Cane Sirup Corn Sirup Fructose Sucrose Honey Or Molasses Okay Banyak Sekali Makanan Dengan Melabel Yang Tanpa Gula Tidak Ada Penambahan Gula Dan Sebagainya Tapi Sebetulnya Makanan Tersebut Masih Mengandung Gula Jadi Intinya Kita Harus Melihat Komposisi Setiap Makanan Yang Kita Beli Karena Gula Tersebut Kadang Bisa Berubah Namanya Dengan Nama Seperti Di Bawah Ini Next So This Is One Interesting Infographic That I Found On The British Heart Foundation Where There Are 50 Names For Sugar And I Would Like Just To Point Out To The On The Right The Bottom Apple Juice Concentrate And Fruit Juice Concentrate Which I Find Common In Fruit Juices As A Form Of Natural Sweetener Ini Adalah Beber Contoh Sebetulnya Nama Lain Dari Gula Jadi Bisa Bapak Ibu Perhatikan Kalau Misalnya Ada Komposisi Ini Dalam Makanan Berarti Menganu Gula Next So For Example I Just Like To Just Bring This Up So I Got These Labels From Two Popular Brands Of Fruit Juices In Singapore Just Took Out The Parts Where They Told The Customer That This Product Had Less Sugar Has Dietri Fiber No Sugar Added And Was Made From 100% Juice So If We Look At This It Might Look Very Suitable For Patients With Diabetes To Drink But If We Then Look At The Ingredients And See Orange Juice From Concentrate So That Basically Means Concentrated Juice Which Is Kind Of Additional Sweetener To Make The Orange Juice Sweeter Plus Freshly Squeezed Orange Juice And Pop Cells If Look At Nutrition Information On The Label And Go Down To The Row That Says Carbohydrate And Sugars Under The Row That Says Sugars It Says 19.8 Gramms Of Sugar And That Is Equivalent To About 4 Tee Spoons Of Sugar In That Glass Of Orange Juice That You Having So I Would Still Advise You To Patients To Take A Fruit Instead Of A Glass Of Fruit Juice Because Fruit Will Also Contain Other Good Ingredients Like Fiber That Will First Of All Reduce The Flactuation Of Your Sugar And Also Help In Your Health Generally Ini Salah Ini Salah Contoh Di Singapura Seperti Minuman Ini Dibilang Pilihan Yang Lebih Sehat Kurang Gula Dan Sebagainya Vitamin C Dan Juga Dengan Serat Tetapi Setelah Melihat Komposisinya Kita Mesti Melihat Hidrat Dan Gula Seperti Di Bawah Ini Jadi 19,8 Gram Itu Sama Dengan 4 Sendok Kecil Gula Jadi Dianjurkan Kita Untuk Mengkonsumsi Buah Langsung Dibanding Beli Jus Di Supermarket Next Myth Number Seven People Diabetes Should Only Diabetic Food Myth Number Tujuh Orang Dengan Diabetes Hanya Boleh Makan Makan Untuk Orang Diabetes So There's No One Size Diabetic Diet So Every Individual Is Different Our Nutrition Needs Are Different Our Treatment Goals Will Be Slightly Different So I Would Still Recommend A Dietitian Input For 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 All Patients With Diabetes There Are Currently Quite A Lot Of Different Eating Patterns That Are Acceptable For The Management Of Diabetes That We Can Even Find On The Internet But They All Emphasize Very Similar Things For They Emphasize The Importance Of Non Starchy Vegetables In Large Amount In Your Diet Minimizing Added Sugars And Minimizing Refined Grains And Choosing Whole Foods Over Highly Processed Foods So What's The Meaning Of Whole Food And Processed Food Basically Whole Food That Is Prepared In A Simple Way And In Almost Original Form Whereas Highly Processed Foods Are Typical Foods That Nuggets That Have Been Processed In Many Ways Before Being Sold To Us And In Fact In Overweight Or Obese Patients A Healthy Eating Plan That Results In Energy Deficit Plus Exercise Can Help To Achieve Weight Loss That Is Required For That Patient To Achieve Good Outcomes In Not Just Diabetes But In His Colesterol And Blood Pressure Control Okay Kebenarannya Itu Sebetulnya Diet Diabetes Itu Tidak Ada Formula Khusus Untuk Semua Orang Jadi Dianjurkan Untuk Konsultasi Mungkin Dietitian Untuk Pola Makan Yang Terbaik Untuk Anda Dianjurkan Juga Untuk Makan Makan Sayuran Yang Tidak Berkarbohidrat Dan Juga Mengurangi Makanan Yang Mengandung Gula Dan Juga Untuk Memilih Makanan Yang Yang Diproses Dari Bentuk Awalnya Jadi Bukan Yang Sudah Diproses Seperti Chicken Naga T-Support Market Dan Sebagainya Dan Juga Untuk Orang Yang Obesitas Atau Kelebihan Berat Badan Dianjurkan Untuk Pola Makan Yang Teratur Dan Juga Didukung Oleh Olahraga Yang Teratur Untuk Mencegah Komplikasi Diabetes Selanjutnya Next So After Saying That Let's Make It Simple We Can Use Diabetes Plate Method To Ensure That We Have The Correct Portions Of Food Roots We Should Be Aiming For Most Of Our Meals I Know Sometimes It Not Possible For All Meals To Be Like That So That Would Consist Of Half Of Your Plate Of Non Starchy Vegetables Like Leafy Vegetables Cruciferous Vegetables Like Broccoli Or Cauliflower Mushrooms Not The Roots Vegetables Like Potatoes And One Quarter Of The Plate To Be With Carbohydrate Foods Preferably Whole Rain Foods And One Quarter Would Be Protein Foods That Contain Protein Prepared In Healthy Way And For Drinks Preferably A Zero Calorie Drink Low Calorie Drink Ini Contoh Untuk Kuala Makan Yang Baik Setengah Itu Biasanya Untuk Sayur Sayuran Yang Tidak Berkabel Carbohidrat Seperti Brokoli Cauliflower Dan Seperempat Dari Pering Makanan Carbohidrat Dan Seperempat Untuk Makanan Mengandung Protein Dan Untuk Minuman Dianjurkan Untuk Minuman Dengan 0 Kalori Next So Just An Example Of A Quarter Plate Of Carbohidrate The Quantity To Eat If You Look At Rice It's Actually Just Half A Bowl Of Brown Rice Instead Of Our Usual One Bowl Brown Rice That Would Be suitable For People Diabetes And For Noodles It's About Two Thirds Of A Bowl Of Whole Grain Noodles For For Bread For Slices Of Whole Bread Contohnya Seperti Untuk Orang Diabetes Itu Bukan Satu Mangkok Dari Nasi Merah Tapi Dikurangi Menjadi Setengah Mangkok Dan Juga Bukan Satu Mangkok Dari Mie Yang Mie Atau Bihun Gandum Seperti Itu Contohnya Next For The Quarter K Of Protein If You Are Eating Meat Like Chicken Meat Or Fish It Will Be A One Palm Size Piece Of Meat Or Fish Or It Could Be Two Small Blocks Of Pink Or Three Eggs Or Two Cups Of Milk That Can Provide This Single Serving Of Protein Per Mie Untuk Seperempat Protein Yang Dalam Piring Tadi Bisa Dikonsumsi Seperti Misalnya Sebesar Pound Tangan Itu Seperti Ikan Atau Ayam Atau Tiga Butir Telur Atau Lima Medium Udang Seperti Itu Next And for The Vegetable Side Half A Peer Vegetables For All These Pictures You Need To Time Two Because You Want Half The Plate To Be Filled So Two Serving Of These Non Starchy Vegetables You Can See Here Mostly Green Leafy Vegetables Cruciferous Vegetables Should Be In The Selection And Untuk Bagian Sayuran Dua Kali Porsi Di Dalam Gambar Ini Karena Kita Perlu Memenuhi Setengah Bagian Dari Piring Tersebut Jadi Biasanya Sayur-sayuran Yang Memiliki Daun Dan Juga Sayuran Lainnya Yang Rendah Karbohidrat Next Carbohidrat 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 Can be found In a Very Wide Array Of Foods Both Unhealthy Sources And Unhealthy Sources These Include All the Pictures Around This Like Rice Bread Noodles Pizza Chapati Potatoes Oats Fruits Honey And Sugar So When We Say Carbohidrat Carbohidrat Simple Basically These Carbohidrat Can be Very Easily Broken Down And Absorbed Into The Blood Stream Very Quickly For Example If You Take Fruit Juice Or Honey Or Sugar Complex Carbohidrat Will Take Longer To Break Down And So Blood Sugar Levels Tend To Remain More Stable So You Can Get These Complex Carbohidrat From Whole Grain Products From Beans And Legumes From Whole Fruits Instead Of Fruit Juices Or Stachy Vegetables Like Carrots Hampir Makanan Itu Mengandung Carbohidrat Jadi Carbohidrat Itu Sumber Dari Energi Dan Ini Yang Biasa Dibetuhkan Oleh Tubuh Dan Juga Carbohidrat Dapat Dapatkan Dalam Makanan Yang Sehat Ataupun Yang Kurang Sehat Dan Ini Termasuk Dari Semua Makanan Di Dalam Selat Ini Seperti Nasi Roti Mie Pizza Japati Kentang Dan Seterusnya Dan Simple Carbohidrat Biasanya Bisa Di Absorsi Dengan Di Dalam Darah Dengan Cepat Tapi Kompleks Carbohidrat Itu Akan Lebih Lama Untuk Di Absorsi Di Dalam Gula Darah Next So Avoiding Carbohidrat Totally Is It Tends To Be Hard Follow It Not That Necessary And Sometimes If Not Done Right Will Be Unsuitable I'm Sure Some Of You Will Have Heard Of This Ketogenic Diet Carbohidrat 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 Replace With Large Amount Of Fat So Freely You Can Have Animal Fat Or Oils But This Large Amount Of Fat And Oils Can Increase Your Risk Of Heart Disease And Also Increase Your Risk Of Obesity So Actually If We Select Carbohidrates Right We Select The Complex Carbohidrates Like Beans Whole Grain High Fiber Sources These Can Also Provide Us With Very Essential Vitamins And Minerals Like Vitamin E B Iron Zinc Selenium Fiber And Studies Have Also Shown That Healthy Diets Rich In Whole Grain Foods Can Actually Reduce The Risk Of Diabetes Heart Disease And Stroke So I Would Still Not Recommend Totally Going Off Carbohidrates Because Of All These Reasons Above Menghindari Karbohidrat Itu Agak Sulit Karena Hampir Semua Makanan Itu Mengandung Karbohidrat Tapi Untuk Untuk Mengganti Karbohidrat Dengan Untuk Makanan Yang Berdaging Seperti Di Dalam Itu Minyak Akan Menambah Resiko Untuk Penyakit Jantung Jadi Untuk Karbohidrat Kalau Misalnya Dikonsumsi Dalam Takaran Yang Benar Dan Juga Seleksi Dari Misalnya Kacang-kacangan Gandum Dan Juga Untuk Yang Serat Itu Akan Memberikan Vitamin Dan Mineral Yang Diperlukan Di Dalam Tubuh Dan Juga Study Membuktikan Bahwa Diet Yang Sehat Itu Juga Mengandung Gandum Makanan Yang Mengandung Gandum Dapat Mengurangi Resiko Diabetes Penyakit Jantung Dan Stroke So What Would I Recommend To Keep Carbohydrate Portions To One Serving Which Was What We Talked About Just Now Half A Bowl Of Rice Two Thirds Bowl Of Noodles Instead Of One Bowl And Choose Whole Grain Options Instead Of Refined Options Or Simple Carbohydrates For Example Choose Whole Grain Cereal For Breakfast Swap Your White Bread For Whole Meal Bread Choose Brown Rice Instead Of White Rice Use Whole Meal Flour For Baking May Not Be 100% But Certain Percentage Or Choose Whole Grain Snacks Instead Of Refined Sugar Snacks Whole Meal Crackers Instead Of Cream Crackers Or Sugar Free Popcorn Instead Of Chips Jadi Kita Harus Membuat Carbohidrat Serving Itu Porsinya Menjadi Satu Serving Untuk Mengurangi Carbohidrat Seperti Yang Nomor Satu Itu Misalnya Serial Yang Mengandung Gandum Untuk Sarapan Dan Mengganti Roti Yang Biasa Dengan Roti Gandum Dan Juga Nasi Merah Daripada Nasi Putih Dan Juga Ini Tepung Yang Mengandung Gandum Untuk Baking Dan Juga Snack Kita Pilih Yang Mengandung Gandum Seperti Oat Cakes Atau Cracker Yang Dengan Gandum Daripada Cracker Yang Dengan Yang Bilang Tidak Ada Gula Atau Daripada Ayah So Let Emphasize That Whole Grain Doesn't Mean You Go All Crazy And Eat More You Still Need To Control Your Portion Nomor 9 Myth Is It Is Not Safe To Exercise If I Have Diabetes Mitos Nomor 9 Tidak Aman Untuk Olahraga Kalau Saya Ada Diabetes Next So That's That's Not Really True Because If We Can Exercise At 150 Minutes Per Week It Is Actually Beneficial To Us In Preventing Diabetes Preventing Diabetes Losing Weight And Also Preventing The Complications Of Diabetes However There Started An Exercise Regimen But Basically You Should Speak To Your Doctor About The Blood Sugar Monitoring Before During And After Exercise If You Are Taking Such Medications And Whether These Medications Need Their Doses To Be Reduced So Not All Diabetes Medications Need To Be Reduced Only Certain Ones And Number Three If There Are Patients With Decreased Sensation They Can't Feel Their Feet Very Well Their Footwear Should Be Adequate And They Should Inspect Their Feet Carefully Every Day For Wounds Patients Who Have Very Unstable Mind Disease They May Need To Avoid Exercises That Increase Their Eye Pressure For Example Lifting Of Weights Or Certain Positions Like Head Down Position During Exercise So You Should Always Speak To Your It Sangat Membantu Untuk Mencegah Diabetes Yang Kedua Diabetes Obat Obatan Bisa Mengurangi Dan Juga Dikombinasikan Dengan Olahraga Yang Teratur Jadi Untuk Ini Biasanya Kita Bisa Konsultasi Kepada Dokter Untuk Monitor Gula Darah Kita Dan Juga Untuk Pasien Yang Misalnya Dengan Sensasi Di Kekurangan Sensasi Di Bagian Kaki Ata Mata Bisa Mengikuti Olahraga Yang Sesuai Dan Sebaiknya Dianjurkan Untuk Kontrol Dengan Dokter Next Last But Not Least Myth Number 10 Medications For Diabetes Cause Kidney Failure Mitos Yang Terakhir Nomor Sepuluh Obat Obatan Untuk Diabetes Dapat Mengakibatkan Gagal Ginjal Apakah Benar Next So Medications Used To Treat Diabetes Do Not Cause Kidney Failure The Reason For Kidney Failure Is Poorly Controlled Diabetes Or High Blood Pressure Instead Of Diabetes Medications In In To To Prevent Kidney Failure Maintaining Good Control Of Our Blood Sugar Levels And Blood Pressure Is Very Important And This Should Be Done With Lifestyle Measures And Use Medications If Required In 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 Nowadays There Are Certain Medications That Can Have Good Effects Directly On Our Kidney And Heart And Help To Prevent Kidney And Heart Failure Oke Jadi mitosnya Salah Karena Medika Obat-obatan Tersebut Itu Bisa Menyembuh Untuk Menangani Diabetes Dan Tidak Menyebabkan Gagal Kincal Justru Akan Membantu Untuk Diabetes Menjadi Lebih Baik Untuk Mereka Yang Mungkin Tidak Mengontrol Dengan Baik Jadi In Summary Obat-obat Diabetes Itu Tidak Menyebabkan Gagal Kincal Next So My Last Summary Slide Would Be That Good Control Diabetes High Blood Pressure And Cholesterol Reduces Diabetes Complications Significantly Always Look At The Ingredient List And Food Labels To Help You Choose Foods With Lower Sugar Content Avoid Processed Food Go For More Non-spotchy Vegetables And Whole Grain Instead You Can Use The Diabetes Kit To Help You With Your Portions Easily Exercise Is Very Important In Many Ways But If You Have Diabetes And Are Worried About Some Exercise Precautions You Might Have To Take Always Speak To Your Doctor Diabetes Medications Do Not Cause Kidney Failure And In Fact Kidney And Heart Failure Can Be Prevented With Good Diabetes Control And Certain Diabetes Medications Oke Rangkuman Dari Presentasinya Kontrol Yang Baik Untuk Diabetes Dan Itu Bisa Membantu Mengurangi High Colesterol Colesterol Yang Tinggi Dan Juga Tekanan Yang Tinggi Dan Mengurangi Komplikasi Diabetes Dan Sewaktu Melihat Makanan Melihat Komposisi Makanan Tersebut Dan Juga Komposisi Gulanya Dan Juga Hindari Makanan Yang Sudah Diproses Dan Juga Pilih Makanan Yang Sayur Sayuran Yang Rendah Karbohidrat Dan Juga Pilih Yang Mengandung Gandum Dan Juga Pakai Metode Diabetes Piring Yang Tadi Untuk Membantu Porsi Makanan Anda Dan Olahraga Salah Satu Yang Penting Untuk Mencegah Pradiabetes Dan Juga Mencegah Diabetes Dan Komplikasinya Mungkin Bisa Konsultasi Dengan Dokter Untuk Olahraga Dan Juga Untuk Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Mencegah Diabetes Diabetes Obat-obatan Tidak Menyebabkan Gagal Ginjal Dan Juga Ginjal Dan Penyakit Jantung Itu Sebetulnya Dapat Dihindari Dihindari Dengan Kontrol Diabetes Yang Baik Dan Juga Dengan Obat-obatan Diabetes So I Hope That Was Useful And I Thank Roland For Translating So Patiently For Me So We'll Hand The Stage Over Back To Farina Thank You Yeah Thank You Dr. Eberta Dan Pak Roland For Your Presentation Thank You